Ada seorang Oknum Ba'alawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu tarim. Indonesia adalah milik awliya tarim. Sakit hati saya. Awliya yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu awliya dari Yaman, Halbramut. Terutama tarim dan sekitarnya, dan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan pintu tarim. Ini punyanya awliya tarim. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik awliya tarim. Begitu mudahnya, orang asing ini, Ba'alawi, mengklaim bahwa Indonesia adalah milik awliya tarim. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Maka semakin hari kita semakin terang-benderang melihat drama, mau menguasai Indonesia ini. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pilih ke Medina, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Medina. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, Irji ila Indonesia, fa'innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk kamu. Jadi itulah, mencari guru dan mengaji. Mudah-mudahan diberi rahmat selalu oleh Allah SWT. Maka tidak benar perkataan sebagian orang bahwasannya Nabi keluar kemudian jalan-jalan. Mampir ke rumah Habib Fulan misalnya. Seperti tersebar di Youtube. Ada orang ingin pergi ke Benziarahi kuburan Nabi. Tahu dihalangi oleh Fatima. Fatima lagi bangkit dari kuburan. Mau ke mana? Mau ke rumah bapakmu. Eh ke kuburan bapakmu. Bapakku tidak ada. Dia lagi pergi ke Habib Fulan di Yaman. Oleh karena itu, melalui podcast ini, saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia. Peribumi. Waspadai gerakan mereka yang clear. Bahwa Indonesia milik awliya tarim. Apakah ini tidak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka menguasai Indonesia? Kemarin saya baru pulang dari beberapa kota. Di antara ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Alhamdulillah, wasyukurillah, subhanallah. Banyak kiai-kiai yang menyatakan, Bang Haji, saya di belakang Bang Haji. Bahkan ada seorang pejabat penting di sebuah provinsi ketika dalam satu acara ramah tamah yang dihadiri oleh seluruh pejabat daerah. Bahkan dihadiri oleh gubernurnya ketika beliau berpidatuh menyatakan, Bang Haji 90% rakyat Indonesia mendukung Bang Haji. Masya Allah, subhanallah. Dalam hati saya, bukan mendukung saya, mendukung Ki Imaduddin. Nah, itulah subhanallah, walhamdulillah, ternyata banyak umat juga yang telah tercerahkan dalam menyikapi polemik nasab ini. Karena memang begitu terang-benderang yang hak dan yang batil melalui media sosial tentunya. Selama ini, saya mengeliling Indonesia dengan penuh bangga, terharu, bersyukur kepada Allah SWT, menjadi pribumi bangsa ini. Kenapa? Indonesia, Masya Allah, banyak ungkapan seperti sepotong syurga yang dilemparkan Allah ke bumi. Kenapa? Dia jannah kebun, di mana-mana hijau, buahnya ranum, tanahnya subur, lautnya biru, menghasilkan ikan yang luar biasa. Hasil buminya luar biasa. Bangga kita sebagai anak-anak Indonesia. Tapi kemarin, ketika saya tour show di beberapa tempat di wilayah Indonesia, saya menjadi sedih dan perih ketika saya mengingat ada seorang oknum ba'alawi yang mengatakan dengan begitu yakin bahwa Pulau Jawa adalah pintu tarim. Indonesia adalah milik awliya tarim. Sakit hati saya. Awliya yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu awliya dari Yemen, Hal Bramud. Terutama tarim dan sekitarnya. Fagir Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Nisa Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan pintu tarim. Ini punyanya awliya tarim. Tapi kita pernah dengar dari para-para salihin bahwa Indonesia ini milik awliya tarim. Begitu mudahnya orang asing ini ba'alawi mengklaim bahwa Indonesia adalah milik awliya tarim. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ada yang mengkondisikan kuburan palsu, mengklaim-klaim kuburan para pejuang. Ada lagi kelompok orator-orator, agitator. Seolah-olah kalau berbicara lebih hebat, lebih patriotik dari para jenderal kita. Lebih patriotik daripada ketua-ketua umum partai. Kami berkoalisi dengan rakyat. Kami beroposisi dengan rakyat. Hei jenderal, hei polisi, hei presiden. Kalau kamu ganggu rakyat, Masya Allah ini framing. untuk menempatkan diri sebagai pahlawan rakyat. Dia berani memaki, mencaci siapa yang menyimpang daripada konstitusi. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? berbagai macam dari pemalsuan kuburan. Kemudian doktrin-doktrin sesat. Kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. asah parangmu, asah seluritmu, disana ada PKI, ayo, para ulama, para kiai, para, PKI yang mana? ketua umum PKI itu Aedit. Mbak Alawi. Muso, Mbak Alawi. PKI yang mana? justru negeri Yaman menurut berita yang tersiar di seluruh dunia adalah negara komunis satu-satunya di timur tengah. Maka semakin hari kita semakin terang-benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inadillahi wa inayu rojoon. Oleh karena itu melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia pribumi waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik awliya tarim. Apakah ini tidak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka menguasai Indonesia? Yang kedua kepada kaum Mbak Alawi hentikan rencana Anda ini. Tadinya saya tidak mau bahas soal Mbak Alawi lagi. Kenapa ini muncul? Gara-gara adanya undangan dari Rabi Tuhan Al-Alawi ya. Saya diundang untuk hadir tanggal 8 pokoknya jam pukul 9 sampai 10. Astagfirullahaladzim Mbak Alawi ya. saya diundang. sekarang sama bilang sama antum semuanya. Ketika bisikan Roma mengundang Bapak Taufik As-Segab sebagai ketua Rabi Tuhan beliau tidak hadir. Ketika saya undang Bapak siapa? Lutfi bin Yahya beliau tidak hadir. Kemudian Ustaz Rezik Syihab berkata di media pokoknya kalau diundang Haji Umar jangan hadir. Habib Anif jangan hadir. Tidak perlu kita datang. Nah sekarang Anda ngundang saya intinya mesti datang. Anif mesti datang. Begitu mereka tidak datang orang mah harus datang. Masya Allah mereka saya undang tidak datang eh saya diundang. Astagfirullah ini apa mau kasih priming rumah Irama Al-Kaburi lagi pula Masya Allah ini ada satu claim dari mereka bahwa pertemuan ini dalam rangka keabsahan klan Ba'alawi sebagai Zuryah Nabi SAW ini kan satu diskusi yang sudah disetting oleh mereka dengan judul seperti itu. Yang kedua bahwa yang selanjutnya bahwa format daripada diskusi ini ternyata luar biasa mengerikan kenapa saya katakan mengerikan ini Keimadudin tanggal sekian sendiri sendiri tentunya dipanel sama sekian banyak dari Ba'alawi kemudian Guru Gembul dari jam 9 sampai jam 11 apa Roma irama dari jam sekian 9 sampai jam 11 sendiri kemudian dipanel sama ini Guru Gembul sendiri dipanel sama sekian orang Menahim Ali sendiri ini diskusi tapi interogasi terima Terima kasih.